Halo teman-teman, kali ini saya akan memperkenalkan sebuah game yaitu Ultraman Fighting Heroes disini ada fitur petualangan dan fitur pvp ya teman-teman untuk fitur petualangannya itu sangat seru karena kita melawan monster tidak cuma satu teman-teman jadi kita itu ceritanya di kota dan kita itu dikeroyok gitu sama berbagai macam monster tetapi karena ini masih saya level rendah jadi disini monsternya pada gampang-gampang ya teman-teman itu ada monster bertandu itu dia cuma bisa keliling-keliling sambil ngebuk-gebukin orang dan kalau monster yang matanya cuma satu itu dia bisa menembakkan senjata laser dari matanya ya widih itu serem banget ya mana bisa mata ngeluarin laser emang mata ada baterainya nah disini akan melawan boss monster tapi ya gitulah karena masih awal-awal mungkin masih gampang kita coba ya Oh saya disembur tapi enggak berkurang disini saya kasih ulti aja jeblar langsung mokat hehehe tuh ada yang ngomong tuh menang-menang Oh hebat sekali ya sungguh keren banget eh enak aja yang ngomong menang yang gelut ini yang bertarung ini keringetan tahu ada yang pernah tahu keringetnya Ultraman tuh sebesar berapa ya hehehe ini saya baru mencapai level 2.1 lah disini saya bisa menggunakan dua Ultraman gimana disini Ultraman itu ada banyak sekali ya teman-teman tetapi saya sekarang masih mendapatkan dua ekor eh dua orang ya 22 Ultraman gitu lah ini saya mendapatkan satu buah Ultraman dengan kekuatan dan api ini apa ini Org burn mid nah itulah namanya Hai cukup keren dan jurusnya itu ada banyak ya jadi dia punya tiga skill untuk mengajar musuh pun juga lumayan jadi dia itu mengandalkan kaki ya teman-teman kaki yang berapi dan juga ulti-ultinya akhirnya nanti itu dia sangat bagus sekali ya hai 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 leitu monster-monster kroco itu cuma bisa ngerepotin aja harusnya itu enggak usah keluar ya Hai nah ini klik untuk beralih jadi kita bisa men-switch Hero yang kita pakai tapi setiap satu kali switch Hero itu ada delaynya yaitu 30 detik teman-teman ya Hai nah sudah menang lagi teman-teman masih mudah ini level awal-awal atau memang saya yang bro hahaha tenang-tenang hahaha nah enaknya di game ini setelah kita menamatkan misi kedua itu kita bisa memainkan pvp ya teman-teman seperti ini tetapi saya enggak yakin ini di awal-awal langsung pvp ketemu player biasanya ini masih bot dulu karena diajar sedikit sudah babak belur ya teman-teman masa satu kali serangan sudah langsung kau kan aneh Nah tetapi ini bisa sebagai ajang latihan sebelum nanti ketemu player beneran teman-teman jadi di game ini enaknya itu ada fitur pvp kita enggak cuma enggak cuma apa enggak cuma memainkan Hai quest utamanya dan juga disini itu heronya sangat banyak dan bisa ditingkatkan jadi setiap kita sesering menggunakan hero tersebut itu heronya bisa level up dan kita bisa mendapatkan item item untuk digunakan level abad itu level up untuk levelnya sedia sendiri atau untuk jurus-jurusnya lagi Hai nah kelemahnya dari game ini yaitu musiknya kenapa saya bilang musiknya karena musiknya sangat kenceng teman-teman dan musiknya itu bukan musik sembarangan tetapi lagunya orang jadi seperti intronya Ultraman gitu dan itu berputar terus-menerus pada waktu ada di menu dan juga begitu kita main game main mana-mana main quest atau kita main pvp itu musiknya sangat kenceng dan itu enggak bisa di enggak bisa dipelanin teman-teman ya Jadi kalau kita pelanin itu termasuk metermasuk termasuk sound efeknya juga jadi enggak enggak bisa kita menghilangkan musiknya aja itu enggak bisa jadi itu sangat mengganggu ya ketika kita mau main seru-seruan malah situ ada orang nyanyi-nyanyi ya apa namanya intronya Ultraman gitu dengan ada yang semangat dengan suara penyanyi cowok itu tapi untuk saya itu sangat-sangat nggak jelas sama sekali jadi saya lebih sering memainkan ini dengan suara yang sangat pelan dan alhasilnya ya efek dari pukulan-pukulan dan jurus-jurus itu kurang terasa karena kalau tak banterin juga percuma jadi musiknya yang kenceng gitu kembali Hai nah jadi ini saya ceritanya berlanjut mencoba untuk pvp sampai ketemu player jadi Apakah di akhir nanti bisa ketemu player atau cuma ketemu sama buat-buat yang gampang yang sekali dipukul ini Nah itu kalian lihat aja jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman terima kasih sudah menonton dan juga terima kasih sudah selalu mendukung channel saya video berlanjut sampai 12 menit karena saya lagi keasihkan bermain tadi hahaha makasih banyak ya bye-bye selamat menikmati 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 selamat menikmati